Assalamu'alaikum sederah stoyo beribun kabar eh mungkin mungkin penaringan sehat Nge di video kali ini saya mau sharing tentang panenan saya minggu kemarin ada sesuatu yang spesial dari panenan kemarin jadi ikutin ya videonya sampai habis jangan di skip-skip Makasih pagi ini saya mulai hari saya setelah menyiapkan bekal buat suami saya langsung bikin Pak Pau isi taro request dari Mas Kevin dan ini saya mulai dengan apa membuat isiannya dari apa ya kalau orang Jawa itu bilangnya bote ya itu jadi kita kukus setelah kita kukus saya hancurkan saya kasih apa namanya gula halus garam dan pewarna ubi kalau teman-teman mau suka yang rasanya lebih creamy bisa ditambahin susu-susu pupuk itu menambah rasa creamy nya resep ini saya dapatkan dari YouTube nya Mbak Nikmatul Rosida mungkin temen-temen bisa cek di channel beliau beliau banyak sekali sharing resep-resep juga dan beberapa resep yang saya saya pakai di keluarga saya pun saya coba resepnya Mbak Nikmatul Rosida itu Masya Allah enak-enak semua temen-temen termasuk rotinya saya juga suka sekali dengan resep beliau ini saya manual saja untuk bikinnya isiannya seperti biasa saat sudah mulai bikin isian diaisahnya bangun jadi dia langsung bantuin saya untuk bikin bakponnya berhubung diaisah sudah bangun jadi saya enggak sempat teman-teman untuk memvideo bikin adonannya jadi ini resep yang saya pakai dan ukurannya sudah pas teman-teman bisa bikin dan Masya Allah jadinya enak banget teman-teman harus dicoba ya gampang saja sebenarnya cuma semua bahan dimasukkan yang menjadi satu langsung di mixer gitu sampai adonannya bulan nggak lengket terus kita diamkan selama 30 menit habis itu kita isi kita diamkan lagi selama 30 menit baru kita kukus selama 12 menit sampai 15 menit setelah sarapan selesai langsung kita mengerjakan homeschooling seperti biasa bersama anak-anak dari mbak ade Aisyah Mbak Mariam Mas Kevin juga dan Alhamdulillah Mbak Mariamnya juga sudah selesai ikhrok satunya ini saya ulang lagi di bagian tesnya untuk 23 kali saya memang enggak terlalu lama ya apa namanya selain hanya ikhrok dia juga menghafal doa sholat untuk sekarang ini kemudian saya teruskan dengan membaca juga termasuk komprehensif pemahaman bacaan juga dan ILE serta matematika setelah itu saya ngecek kerjaannya Mas Kevin tentang reading dan ILE History Science dan setelah itu biasanya Mas Kevin membuat hasil karya lagi seperti bikin robot nah jelas Terima kasih telah menonton Ini setelah selesai homeschooling Pas waktu duhur datang Jadi kita langsung Ngantar anak-anak Lagi saya ke masjid Sholat duhur Di Asuna Masjid dekat rumah Habis itu kita langsung Kepak Dan kali ini mas Kevin mau coba hasil karyanya Tentang bikin boat Dan disini ada Jadi dia mau Uji coba Hasil buatan Boatnya di lake Dekat rumah itu Dan ini di Aisha dan Mbak Mariamnya Juga main di playgroundnya Sekitar sejam Kita main di taman Dan istirahat Nonton TV Kayak gitu Itu is free time buat anak-anak Saya kasih untuk Main komputer Ataupun Nonton TV buat Mbak Mariam dan Dek Aisha Dan sore harinya Saya Panen Sayuran di kepun Dan ini teman-teman Saat anak-anak Saat anak-anak nonton TV Itu kesempatan saya Buat Beberes Di dapur Cucian Dari makan Siang Ataupun Dari pagi tadi Yang belum sempat Saya selesaikan Karena Habis harapan Langsung Homeschooling Kalau tidak begitu Apa namanya Seringnya itu Homeschoolingnya itu Telat teman-teman Jadi Pas waktu Anak-anak free time itu Disitu saya Beresin dapur Atau apa yang perlu Diberesin Seperti Laundry Kayak Harus nyapu Atau seperti itu Kemudian Sore harinya Saya dan anak-anak Anak perempuan Ya Ke Kebun Buat panen Sayuran Apa saja Yang bisa dipanen Untuk makan Sore Paling tidak itu Saya Dalam sehari itu Masak dari Kebun Teman-teman Ya Alhamdulillah Ya Bisa merasakan Hasil Organik Tanam sendiri Dimana Disini itu Sayuran itu Mahal Teman-teman Gak seperti Yang di Indonesia Yang Bisa Anitam Kita Bisa Tanya sama Tetangga Minta papaya Kayak gitu Untuk dimasak Lalu disini Itu Enggak Seperti itu Jadi Saya Berusaha Untuk Menanam Sendiri Paling Enggak Membantulah Sedikit Banyak Dan Selain itu Juga Organik Lebih Sehat Ya Kalau kita Nanam Sendiri Itu Dan Hari ini Saya Panen Beberapa Sayuran Seperti Okra Apa Cabai Halapinyo Juga Dan Yang Spesial Hari ini Itu Apa Namanya Saya Panen Untuk Benih Untuk Tahun Depan Dari Bunga Dan Sayuran Juga Seperti Ini Benih Bunga Zenia Yang Sudah Kering Saya Ambil Dan Akan Saya Keringkan Lebih Lama Lagi Di Dapur Untuk Bisa Sharing Sama Kebuner Yang Lain Karena Saya Suka Sekali Bunga Zenia Bunganya Banyak Dan Warnanya Itu Bikin Ceria Di Mata Di Hati Bikin Hati Enak Gitu Ini Ini Banyak Sekali Sedangkan Benih Benih Bunga Itu Juga Mahal Teman Teman Disini Itu 3 Dollar 2 Dollar Itu Dapat Sedikit Sekali Dan Ini Saya Panen Bell Paper Juga Nah Ini Semuanya Hasil Panen Hari Ini Teman Teman Dari Tomat Timun Apa Papaya Jepang Apa Itu Namanya Seledri Juga Dan Seledri Saya Panen Banyak Dan Seledri Saya Panen Banyak Karena Kalau Musim Dingin Itu Mereka Sudah Mulai Banyak Produksi Jadi Ini Saya Potong Potong Saya Rajang Terus Saya Simpan Di Freezer Jadi Anytime Kalau Mau Butuh Seledri Untuk Sayur Shop Ataupun Pergedel Itu Tinggal Ambil Dari Freezer Dan Sebelah Seledri Tadi Itu Benih Kacang Panjang Teman Teman Jadi Alhamdulillah Saya Bisa Benih Kacang Panjang Yang Untuk Tahun Depan Dan Ini Adalah Bibet Timun Yang Tadi Hasil Panen Itu Saya Ambil Bijinya Saya Rendam Dengan Air Selama Tiga Hari Untuk Menghilangkan Selaput Luarnya Dan Saya Keringkan Ini Sekitar Dua Tiga Hari Selain Itu Juga Saya Juga Membuat Bibit Lenca Teman Teman Cuman Saya Tidak Sempat Untuk Memvideo Bibitan Mengambil Bibit Dari Lenca Itu Oke Teman Teman Video Kali Ini Sampai Ketemu Di Next Video Selanjutnya Maturnun Selanjutnya 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 Terima kasih.